Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakan-rakan yang dirahmati Allah SWT. Pada kesempatan kali ini kita akan memberikan tutorial mengenai navigasi. Yaitu bagaimana kita melihat sebuah benda layar kerja kita. Karena ini sangat penting untuk kita gunakan dalam pengerjaan proyek kita. Nah sebelum kita mulai untuk materinya. Ada kalanya kita menyamakan tampilan kita seperti ini. Mungkin dari teman-teman ada yang sudah posisi seperti ini. Atau bentuk hurufnya besar atau kecil. Ya maka kita bisa ke menu file. Lalu default. Load factory setting. Klik sekali lagi load factory setting. Maka tampilannya seperti ini. Nah ini saya akan perbesar dulu. Tampilan di sebelah kanan atau di beberapa layar kerja. Supaya rekan-rekan bisa melihat dengan nyaman. Kita di menu edit, preferences, interface, resolution scale kita tambahkan. Baik. Lalu klik save preferences. Oke. Untuk materi pertama yaitu dengan navigasi zoom in, zoom out. Bagaimana caranya rekan-rekan cukup menggerakkan scroll mouse-nya ke depan ke belakang. Seperti ini. Atau bisa dengan kita mengklik di sini. Klik sebelah kiri. Tahan. Gerakan depan belakang. Ya. Ini jika rekan-rekan yang mouse-nya tidak memiliki scroll. Yang mouse-nya tidak memiliki scroll ya. Yang berikutnya kita bisa menggerakkan kamera kita navigasi untuk pan view. Bagaimana caranya? Tekan shift. Lalu tekan scroll mouse kita. Gerakkan ke kanan maupun ke kiri. Seperti ini. Dikana rekan-rekan mouse-nya tidak memiliki scroll. Maka rekan-rekan bisa arahkan yang gambar tangan ini. Klik sebelah kiri. Tahan ke kanan kiri. Yang berikutnya adalah merotasi. Untuk merotasi cukup mudah. Scroll mouse-nya tinggal ditekan saja. Lalu gerakkan searah apa yang mungkin kita inginkan. Seperti ini. Bagi rekan-rekan yang tidak memiliki scroll mouse. Maka bisa mengarahkan kursornya diarahkan sini. Klik sebelah kiri. Lalu putar. Nah. Ini namanya rotasi ya. Untuk navigasi. Baik. Itu saja rekan-rekan sekalian. Di pertemuan selanjutnya. Insya Allah kita akan membahas. Mengenai penggunaan dari tool sebelah kiri. Ya. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.